Suamiku bukanlah orang yang sabar. Dia sangat menginginkan kehamilanku. Aku udah lama loh, ngarepin keturunan dari kamu. Aku pengen punya anak. Padahal usia penikahan kami baru saja 6 bulan. Aku sangat tertekan. Sampai pada akhirnya dia pun tega menduakan aku dengan teman kantornya. Hubungan pernikahan kami pun akhirnya pisah. Tapi setelah kami berpisah, suamiku malah menginginkan aku kembali padanya. Tapi tanggung jawab kamu sebagai seorang ayah karena kamu gak akan bisa putus. Kamu masih harus terus membiayai anak kamu sampai besar. Kenapa aku? Kamu dong yang biayain. Anak kita kan tinggal sama kamu, kamu yang ngurus. Ya urus dong pakai uang kamu sendiri. Terima kasih telah menonton!